Kesehatan, ketenangan, dan kelancaran, serta semangat dalam belajar Mudah-mudahan kita semua selalu diberi semangat oleh Allah SWT dalam menjalani perkuliahan ini Sehingga nanti bisa menyelesaikan dengan baik, bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin Ini nanti mungkin ada dua lesson yang akan kita selesaikan Ini adalah minggu terakhir, hari terakhir ya di minggu ini Kemudian kita nanti akan ketemu lagi di hari Senin Akhir minggu di bulan Maret Oke ya, teman-teman kita akan mulai materi hari ini Tadi pagi saya sudah mengirimkan di buku catatan digital teman-teman Materi untuk hari ini Namun sebelumnya ini saya akan mereview lagi Materi yang sebelumnya sempat kita skip karena ada kendala di ofis saya ya Alhamdulillah hari ini saya sudah bisa install office microsoft word 2019 Jadi, Alhamdulillah ya sudah bisa Kemudian ini kemarin yang kita skip itu adalah yang tentang 3D model sama icon ya Ini nanti akan saya sampaikan lagi Untuk mereview aja sebenarnya Kemarin teman-teman sudah ini ya sudah Mempresentasikan Cuma ini Kalau belum saya sampaikan nanti enggak enak ya Jadi, tetap saya ini Tetap akan saya sampaikan Ini buku catatan digitalnya ya Coba teman-teman bisa mengecek Untuk modul 3 Modul 3 di 2 lesson yang terakhir yaitu lesson 4 dan lesson 5 Ini sudah saya share Lesson 4 ini kemarin sudah kita ulik tentang insert icon ya Insert dan format icon Kemudian bagaimana cara menyisitkan screenshot atau clipping Screen clipping di microsoft word Kemudian, nah ini yang belum ya Di lesson 4 ini yang belum adalah insert symbol and special character Ini nanti yang akan kita ulik Namun sebelumnya saya ingin kembali ke lesson 3 Tentang 3D model 3D model itu lesson berapa ya 3D model Sebentar, saya cek dulu Insert 3D model Saya cek di model ini dulu 3D model In short picture Model itu Tapi keberapa teman-teman Saya kok buka Lesson 3 Eh lesson 1 Model 3, lesson 1 Kalau nggak salah Jika lesson 1 ya Modul 3, lesson 1 Oh atas ya berarti Eh modul 2 ini Modul 3 ya Modul 3 Oh ya ini Lesson 3 Ini projek ya Oh ini ya Oke Nah ini ya Ini adalah tentang 3D model Kemarin sudah Mungkin ada yang sudah bisa mempraktekan Ada juga yang belum bisa Karena ofisnya yang ini ya Tidak men-support ya Saran saya Itu memang harus di-upgrade ya Ofisnya Supaya nanti bisa muncul 3D model 3D model Seperti ini Punya saya aja Tidak sama persis dengan yang disampaikan di video kemarin Kalau di video kemarin kan kita bisa langsung mencari 3D model Itu langsung dari sini ya Online 3D model Nah kalau di tempat saya ini Kita harus Ini Mengisitkan 3D modelnya Itu dari 3D model yang sudah kita siapkan Untuk Mencari 3D model Ini teman-teman bisa ke Ini yang tadi saya sudah ini Sudah cari-cari juga Teman-teman bisa ke ini Nah free3d.com Nah ini teman-teman disini bisa Mencari Objek atau model Yang gratis Ada yang gratis ada yang berbayar Kalau disini Kebanyakan gratis ya Nah ini teman-teman bisa ke Free3d.com Kemudian silahkan dicari saja Objek 3D Yang Diinginkan gitu ya Misalnya saya akan mencari Misalnya ini ya Objek 3D Kita lihat Bayar Oh ini kalau ini berbayar ya 9 dolar Kita cari aja yang Free Nah ini banyak yang berbayar ya Kita cari Biasanya ada di Di kategorinya Kita cari yang Berbayar Yang Yang gratis Nah ini Nah ini ya Yang ada tulisan Free Ini teman-teman bisa Mengakses Atau mendownloadnya Nanti secara gratis Misalnya mobil ini ya Saya coba akan mendownload Mobil ini Nah ini 0 dolar Coba kita download Nah Teman-teman bisa ngeklik Ini ya Tombol download Kemudian silahkan di download Oke Klik aja gambarnya tadi Nah Selanjutnya Milih disini Akan terdownload Kita 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 Ini Buka dulu ya Kompresannya Teman-teman bisa pilih Extract Files Kita extract dulu Filenya Supaya nanti jadi Single file Nah ini Sudah Dalam Folder Nah ini nanti yang Ini bisa enggak ya Yang dari CAD ini ya Saya cek ya Jadi yang disupport oleh Microsoft Word Ini coba kita cek ya 3D model yang disupport Itu yang ini ya File extensionnya ya Ada Film Format Ada OPC Kemudian ada 3D Ini kayaknya bisa ini 3D manufaktur Ini Oh enggak bisa ya Nah ini Kalau file bisa enggak Coba ya Ini saya cek Bisa enggak Nah ini berarti Dia enggak support ya Kita cari file Yang Di dalamnya itu Disupport Misalnya Biasanya file FBX Atau file OPC Misalnya Kita cari Oh ini sudah ada Extensionnya ya Nah ini seperti ini Living room Ini Extensionnya blend Dibuat dari Blender Kemudian ada FBX Dan OBJ Ini ya Ini extensionnya Sudah dilihatkan disini Ini bisa kita download Dan nanti kita Bisa masukkan Di Microsoft Word Ya Oke ini living room Coba kita download Ini ada Beberapa jenis ya Formatnya Silahkan teman-teman Bisa pilih yang FBX Apa OBJ Atau yang blender Kita coba yang FBX ya Nah ini sudah Terdownload Kemudian mari kita Extract Supaya nanti Bisa dimasukkan Di Microsoft Word Kita jack lagi Nah ini ya Interior test Ini nanti bisa dimasukkan Di Microsoft Word Caranya Silahkan teman-teman Pilih ke Tab insert Kemudian 3D model Nah selanjutnya Kita buka File nya Nah ini ya Ini adalah 3D model Yang sudah kita Download tadi Selanjutnya Kita bisa melihat Di rotate aja ya Disini ada Ada property nya Disini Nah Teman-teman bisa Di Nah ini Nah ini gak seberapa Jelas ya Ini gambarnya ya Ini pen and zoom Ya ini Teman-teman bisa Memilih Nah Ini Ini gak seberapa Jelas ini gambarnya Sebenarnya ini Bagus ini Cuma gak Gak seberapa Jelas ya Nah Oh ini karena putih ya Teksturnya ini Dia gak 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 ikut Ya Nah Seperti ini ya Ini kan objek 3D Ini dari bawah Kita lihat dari bawah Ini dari samping Nah ini Teman-teman bisa Ini aja Menggerakkan Ini ya Ini ada Icon nya Untuk rotate Oke ya Ini contoh 3D model Kemudian disini Ada reset 3D model Nah ini Untuk Reset 3D model Ini untuk Mengembalikan Seperti Semula Gitu ya Awalnya Itu bagaimana Gitu Ini seperti yang Di picture Kemarin ya Yang di gambar Kemarin kan ada Reset picture Kemudian ada Reset Picture and size Gitu ya Atau kalau disini Reset 3D model And size Kalau ukurannya Tadi segini ya Dari awal Kita masukkan Itu segini Nah nanti Kalau kita pilih Reset 3D model And size Nanti dia akan Di reset lagi Kembali ke ukuran Semula Kemudian kalau ini Ini kita bisa Memilih lagi Objek 3D model Misalnya Ini tadi Sudah saya Download juga Teman-teman bisa Coba-coba ya Nah seperti ini Oke ya Kemudian Nah disini Nah ini ya Ini yang juga Nanti akan kita Pelajari Disini ada 3D model Views Nah ini Kita bisa Melihatnya Dari sini juga Nah ini ya Quick accessnya Nah ini bisa kita Lihat juga Dari sini Jadi selain kita bisa Menggeser Mengedrapin ya Memutar Menggunakan Handler-nya ini Kita juga bisa Melihat Posisi atau Tampilan 3D-nya Itu melalui 3D model Views Disini ya Ini banyak Pilihan Kemudian disini Ada alternate Text Atau alt text Ini Awal-awal kemarin Kita pelajari juga ya Di accessibility checker Ini kita gunakan Untuk memberikan Deskripsi Pada Gambar Atau pada 3D modelnya Teman-teman Untuk memberikan Alt text Teman-teman Bisa mengaktifkan Ini Kemudian Teman-teman Bisa klik kanan Atau Pilih tab format Tadi ya Nah Kalau Klik kanan Teman-teman Bisa pilih Edit alt text Atau Teman-teman Bisa ke tab Format Kemudian Pilih Alt text Nah Seperti ini ya E Kemudian Teman-teman Bisa menambahkan Disini Alternate Alternative text Misalnya Disini ada Apa ini tadi judulnya Portage Nah Deskripsi tentang Ininya 3D modelnya Kemudian Kalau teman-teman Tidak ingin Memberikan Alternate text Nah Ini teman-teman Bisa pilih Mark as Dekoratif Nah Kalau teman-teman Misalnya Ini ya Menganggap Bahwa gambar Itu Memang Tidak ada Deskripsinya Dan hanya Sebagai Dekorasi Saja Atau Hanya sebagai Tampilan visual Tanpa ada Deskripsinya Ya Nah Maka teman-teman Bisa memilih Ini bisa Dikosongkan Nah Kemudian Pilih Mark as Dekoratif Nah Seperti ini Ya Oke Oke ya Kemudian Coba Kita Pelajari Lagi Untuk Format Ini Kemudian Disini ada Position Seperti Kemarin Ya Ini saya Apa saja Biar saya Tutup Posi Selanjutnya Disini Ada Group Range Di Ini ya Di tab Format Ini ada Group Range Seperti Biasa Disini ada Position Position Ini adalah Posisi Gambar 3D Terhadap Dokumen Misalnya Middle Center Nah Ini Kalau kita Lihat Dia akan Diletakkan Di Tengah Tengah Dokumen Ini Ini kemarin Sudah Kita Coba Untuk Gambar Kemarin Kemudian Red Text Nah Ini adalah Posisi Gambar Terhadap Text Ya Kalau disini Ada Ada Banyak Text disini Yang mengelilingi Gambar Misalnya Maka Teman-teman Bisa Memilih Ini ada Pilihan Inline With Text Nah Ini sudah Ada Sudah Ada Icon Score Ada Tie Through Top And Bottom Behind Text In Front Of Text Kemudian Edit Red Point Edit Red Point Itu Yang Kemarin Poin Poin Bisa Kita Geser Kemudian Text Ini Saya Coba Edit Text Point Ini Ini Tidak Kelihatan Nanti Ini Nah Seperti Ini Kalau Kemarin Itu Ini Bisa Kita Coba Ketika Di Gambar Kemarin Jadi Text Nanti Dia Akan Menyesuaikan Dengan Posisi Atau Point Di Gambarnya Ini Misalnya Kita Tarik Nanti Text Nanti Menyesuaikan Oke Nah Ini Nanti Teman Teman Bisa Coba Coba Kemudian Disini Juga Ada Bring Forward Bring To Front Front Bring In Front Of Text Nah Ini Seperti Yang Kemarin Sudah Kita Belajari Kemudian Ada Selection Paint Nah Ini Kita Bisa Cek Mana Saja Dari Objek Di Dokumen Yang Kita Seleksi Nanti Akan Muncul Disini Nah Ini Bisa Kita Hide Seperti Ini Atau Bisa Kita An Ini Gunanya Kalau Kita Ingin Mengatur Beberapa Objek Supaya Objek Objek Yang lain Mungkin Kadang-kadang Ketumbuhan Ketumbuhan Gini Kemudian Padahal Kita Mau Mengatur Yang Belakang Tapi Kita Tidak Ingin Mengubah Ini Posisi Ini Gitu Ya Posisi Yang Biru Gimana Caranya Caranya Teman-teman Bisa Menghide Layernya Ini Kalau Di Desain Berarti Namanya Layer Ini Bisa Disembunyikan Nah Baru Kita Bisa Mengatur Yang Ini Kalau Sudah Selesai Baru Kita Unhide Kita Show Kita Tampilkan Lagi Seperti Itu Ya Ini Ada Di Ini Di Selection Pain Kemudian Kalau Align Nah Kita Cek Align Ini Adalah Untuk Perataan Perataan Tengah Terhadap Terhadap Margin Nah Ini Sebenarnya Agak mirip Dengan Position Tadi Oh Ini Kalau Ini Textbox Ya Kalau Teman-teman Klik Textbox Itu Nanti Property Nya Ini Kalau Klik Yang 3D Model Tidak Ada Nah Align Tidak Ada Tidak 3D Model Tab Ada Ini Nah Kalau 3D Model Ini Align Terhadap Margin Terhadap Margin Kertas Ini Nah Ini Ada Kamernya Disini Ada Icon Kemudian Sebelah Kanan Ini Ada Group Grouping Kalau Teman-teman Sudah Klik Ini 2 Nanti Baru Ada Pilihan Group Ini Biasanya Kalau Diklik Kanan Juga Kelihatan Ini Kemudian Pen and Zoom Kemudian Ini Ukuran Dari Objek Ya Ini Review Untuk Materi Yang Kemarin Sempat Kita Skip Oke Selanjutnya Nah Ini Ini Juga Mungkin Teman-teman Perlu Tahu Ya Ini Sangat Bermanfaat Sebenarnya Jadi Di Word Ini Kan Juga Bisa Kita Pakai Untuk Mendesain Ya Mendesain Seperti Di Desain Grafis Misalnya Teman-teman Ingin Ini Meng Menggabungkan Dua Gambar Jadi Satu Nah Itu Teman-teman Juga Bisa Ya Jadi Nanti Ada Bukan Ini Bisa Ya Insya Allah Bisa Misalnya Saya ingin Memotong Memotong Objek Yang Satu Dari Objek Yang Lain Ya Enggak Ada Disini Biasanya Ada Substrate Gitu Oh Mungkin Di Powerpoint Ya Di Microsoft Enggak Ada Ya Maaf Ya Salah Saya Ini Saya Kira Ada Di Microsoft Makanya Di Modulnya Enggak Ada Ya Kalau Di Powerpoint Itu Bisa Ya Jadi Kita Bisa Juga Untuk Mendesain Jadi Mengotong Atau Mengabungkan Dua Objek Dua Shape Gitu Dua Atau Dikasip Gitu Kalau Di Microsoft Ternyata Ada Ya Oke Nah Ini Untuk Yang 3D Model Sudah Kemudian Kita Coba Cek Lagi Kemarin Yang Sempat Kita Skip Itu Yang Icon Ya Icon Kemarin Sudah Kita Nah Ini Format Ini Kemarin Sudah Ini Sudah Kita Praktekkan Kemarin Juga Ada Yang Sudah Presentasi Cuma Saya Coba Dulu Disini Nah Ini Kemarin Kita Sudah Coba Ini Bagaimana Cara Mengubahnya Nah Kalau Ingin Mengubahnya Bisa Pilih Aja Disini Di Grafik Fill Kemudian Change Convert To Shape Oh Ini Tidak Bisa Ya Kemudian Ini Outline Nah Seperti Ini Saya Kira Ini Property Format Common Common Sama Semua Dengan Yang Di Picture Kemudian Yang Belum Itu Yang Ini Yang Insert Symbol And Special Character Ini Saya Akan Putarkan Dulu Videonya Karena Ini Ada Videonya Supaya Lebih Jelas Nah Ini Ada Videonya Bagaimana Menggunakan Simbol Dan Karakter Khusus Shortcut Untuk Simbol Saya Akan Langsung Aja Ke Video Yang Ini Saya Putar Di Youtube Terima Ini ada suara nanti. Oh, nggak ada suaranya? Oke, bener ya. Saya putar ulang. Hi, this is Deborah with LegalOfficeGuru.com. And today I'm going to show you how to create a shortcut key for your most frequently used special characters and symbols. First, we're going to start on the Insert tab. And go over here to the extreme right. And click on Symbol. You notice we're starting off using the same method we would for inserting a symbol via the ribbon. Here, though, once we select the symbol, we want to tell Microsoft Word what shortcut key we want to use in the future. To insert the same symbol without using the mouse. As we click on Symbol, we're going to click on More Symbols. To go into the dialog box. Now, I will tell you that I often get a little frustrated trying to find the symbol I'm looking for. That's what makes this special characters tab so convenient. A lot of the most frequently used symbols are located here. If you can find the symbol you're looking for on the special characters tab, that's good news. Otherwise, go back to the Symbols tab and drop down the subset list to make searching a little easier. Regardless of where you find the character you're looking for, your next step will be to click on the shortcut key. Before we do that, though, let's look to the right here. And if there's already a shortcut key assigned to that particular symbol, it will be listed here. If that was okay with you, just make a note of that and use that shortcut key in the future. If there's nothing here or you want to change it, though, click on the shortcut key to get to the Customize Keyboard dialog box. Click your cursor into the Press New Shortcut Key field, and then press the shortcut key of your choice. Shortcut keys are generally combinations of Shift and or Alt and or Control plus a letter or number on your keyboard. To use a shortcut key, you would hold down the particular combination of Shift and or Alt and or Control, then click the letter or number that goes with it. So now that our focus is in the Press New Shortcut Key field, I'm going to press Control-Shift-S to make that the shortcut key for the section symbol. If that particular shortcut key is already used by Microsoft Word for another command, you'll see it listed underneath next to the phrase Currently Assigned To. Don't worry, you can still use that combination, but Microsoft Word wants you to be aware that you'll be overriding a current shortcut key assignment. If that particular command is not something you care to have quick access to, go ahead and click the Assign button and then click Close. When you get back to the symbol dialog box, you'll see the shortcut key you assigned to that symbol listed near the bottom. Click Close to go back to your document. Go ahead and test your new shortcut key out. I'm going to click Control-Shift-S and voila, a section symbol appears. While all this is still fresh, you might want to set up shortcut keys for more of your frequently used symbols. Then take a moment to write down your new shortcut keys on a sticky note to attach to your computer monitor. It probably won't be long before you'll be able to throw that sticky note away, though, because you'll have memorized all your shortcut keys and will be happily typing away, never having to touch your mouse to insert those symbols ever again. This has been Debra with LegalOfficeGuru.com. Thanks for watching. Ok ya, itu cara menambahkan special character ya, special character itu yang ada di simbol gitu ya. Nah ini teman-teman bisa, mari kita ulangi lagi ya yang ada di video tadi, pelan-pelan aja. Nah, untuk membuat shortcut di, shortcut itu berarti kita menggunakan iphone ya. Kalau biasanya teman-teman menyisipkan simbol, itu dengan mengeklik tab insert, kemudian simbol. Kalau simbolnya itu sudah terlihat di sini, maka teman-teman bisa langsung aja pilih misalnya ya, copyright. Nah, otomatis dia akan muncul di sini. Nah, kalau simbolnya itu tidak terlihat di sini, teman-teman bisa pilih more symbols. Nah, di sini ya. Selanjutnya teman-teman bisa pilih saja simbol yang diinginkan ya, seperti ini. Kemudian pilih insert. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita ingin menyisipkan simbol, itu dengan menggunakan mouse ya. Jadi, dengan mengeklik simbolnya, kemudian pilih insert. Namun, kalau misalnya teman-teman sering menggunakan simbol tertentu gitu ya, misalnya teman-teman ingin sering menggunakan simbol alpha ini misalnya ya. Nah, misalnya sering menggunakan ini. Kalau kita menggunakan insert, kemudian simbol, ini kan agak ribet ya. Jadi, masa ketika kita ingin menggunakan alpha, kita harus mengeklik tag insert, kemudian simbol, baru ini berkali-kali gitu ya. Nah, maka Microsoft Word menyediakan shortcut yang bisa teman-teman custom sendiri gitu ya. Yang sekiranya teman-teman mudah mengingatnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya teman-teman buka saja ini ya, kotak dialog simbol. Dengan tadi memilih ya, more simbol ini. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawah, ini ada shortcut key. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini. Sekarang yang aktif apa? Yang aktif itu ini ya, greater than atau lebih besar sama dengan ini ya. Lebih besar sama dengan ini shortcut-nya itu ALTX. Kalau kita menggunakan kode, ya itu menggunakan ini, 2265. Tapi kalau menggunakan shortcut, itu shortcut-nya ALTX. Kita coba kalau kita tekan ALT sama X, nah dia munculnya, munculnya ini ya, kode. Nah, ini ya, ALTX munculnya kode. Kode ya ini ya. Oke ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengatur sendiri, gitu ya. Misalnya saya ingin mengatur ini ya, tanda ini apa ini? Tanda, apa ini ya, namanya ini checklist ya, ini checklist ya. Checklist dari ini ya, gambar checklist ya. Misalnya checklist ini kan sering kita gunakan ya, biasanya kan teman-teman kadang males itu pakai checklist ya, pakai V gitu aja ya. Misalnya checklist ini akan kita buat shortcut-nya. Nah, ini teman-teman bisa pilih aja, kemudian pilih shortcut key. Nah, di sini kan masih belum ada ya, shortcut key. Kalau misalnya sudah ada itu biasanya nanti ada, sudah muncul gitu ya, di sini, di sebelah sini sudah muncul. Misalnya saya kalau tekan ctrl M misalnya ya, itu munculnya ctrl M. Nah, ini munculnya ctrl, munculnya tanda checklist ini gitu ya. Sebenarnya kalau di Microsoft Word, ctrl M itu bisa kita gunakan untuk tag gitu ya, untuk indentasi. Untuk indentasi ke kanan gitu ya. Nah, kalau kita menentukan di sini ya, menentukan shortcut key-nya untuk tanda checklist ini menggunakan ctrl M. Nah, itu berarti kita akan mereplace atau kita akan mengganti shortcut yang awalnya ctrl M itu indentasi menjadi menampilkan simbol ini gitu ya. Oke. Kemudian kita pilih assign, nah ini berarti nanti sudah akan direkam ketika kita menekan, ini saya close ya, kemudian saya close. Ketika kita menekan ctrl M, nah dia akan muncul tanda checklist seperti ini. Kemudian kalau teman-teman ingin meremove ya gitu ya, meremove itu, jadi kalau teman-teman ingin menentukan shortcut key ini temporer saja ya, temporer. Jadi ketika dibutuhkan saja gitu ya. Nanti kalau sudah ini, kalau sudah selesai ya sudah, diremove aja lagi gitu ya. Ini sebelum saya meremove, ini jadi shortcut key yang sudah teman-teman definisikan tadi di sini, itu di dokumen yang lain, misalnya saya buka dokumen yang ketiga ya, itu dia juga bisa dikenali gitu kan. Seperti ini ya, saya ctrl M tetap dikenali di seluruh dokumen. Nah, jika teman-teman ingin meremove gitu ya, karena sudah selesai misalnya ya, untuk pembuatan dokumen yang membutuhkan checklist banyak, itu ternyata sudah selesai. Nah, ini teman-teman bisa meremove kembali, meremove kembali shortcut yang sudah kita definisikan tadi. Oke, kita buka dulu ya shortcut-nya. Ini ya. Kemudian, nah ini kita klik aja, kemudian kita remove. Nah, kalau sudah diremove, itu nanti dia akan kembali, ctrl M ini akan kembali ke default-nya. Misalnya ini saya ctrl M ya. Ini saya block ctrl M. Ctrl M sebenarnya default-nya adalah perintah untuk ini, untuk indentasi. Ini adalah contoh cara membuat spesial karakter menggunakan simbol, menggunakan shortcut ya. Menampilkan simbol atau spesial karakter menggunakan shortcut. Kemudian, apalagi ya tadi. Oke. Nah, ini kalau di spesial karakter, nah ini adalah daftar shortcut key yang sekarang sudah eksis gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin mengetikan copyright gitu ya, teman-teman bisa pakai ALT, ctrl, kemudian C. Saya coba ya, disini ya. Oke. Munculnya copyright ya, simbol copyright. Kemudian, ini saya tadi ini ya, yang angka ini short cut key yang angka ini saya, saya belum pernah coba ini, ini menampilkannya saya enggak ini, enggak pernah. Tapi yang jelas ini kodenya. Kalau di karakter aski ya, dulu itu ada yang namanya karakter aski, simbol karakter aski. Nah, itu memang setiap karakter atau simbol itu ada ini, ada kodenya sendiri. Nah, ini jadi kode untuk ini ya, then or equal to, itu ini kodenya. Atau lebih besar sama dengan tu ini. Gitu ya. Oke, nanti teman-teman bisa eksplor lagi. Selanjutnya, ini lesson ke, ini bagiannya tadi ya. Spesial taruh. Oke ya, ini sudah berarti ya, simbol ini sudah. Kemudian sekarang ke lesson kelima ya. Lesson kelima. Lesson kelima ini tentang text box ya. Nah ini ya, insert and modify text box. Sebenarnya ini masih mirip ya, dengan kemarin, dengan shape dan picture. Kemudian, nanti kita juga akan belajar di topik kedua tentang position objects dan webtext around objects. Ini saya kira teman-teman sudah sangat familiar ya. Sudah berkali-kali, ini kita praktekkan. Kemudian, add alternative text to objects. Seperti yang saya dimakan tadi ya. Oke, ini saya sudah siapkan beberapa video. Sebelum saya praktekkan, kita simak dulu ya videonya. menggunakan YouTube. Terima kasih telah menonton! garam kiri yang tersebut. Terima kasih telah meneksi dikiklah jake untuk anda anda Yes, menambahkan kira-tuh abang-tuh an ini. text inside you can use these options along with the formatting options on the home tab to get the text to look exactly the way you want in this example I'm going to make several different changes we'll start by clicking the edge of the text box to select it then aligning the text to the middle next we'll go to the home tab and increase the font size to make it easier to read you can also change the font itself if you want something other than the default finally I'm going to align the text to the center of the text box to give it a nice clean appearance I'm also going to remove the paragraph spacing because that can have an effect on your vertical alignment it helps to think of text boxes as just another type of shape and word that means you can easily give them a new look by changing the fill color removing the outline or adding an effect just go back to the format tab then look to all the options in the shape styles group you can also change the shape of a text box using the edit shape command here let's try a circle instead of the default square to resize a text box click and drag the sizing handles on the sides or the corners of the shape to move it just place your cursor on the edge then click and drag it wherever you want now that you know the basics of how they work take some time to think about how text text boxes might fit into your documents welcome and welcome back one and all to the wonderful world of word ya saya kira cukup jelas apa yang sudah disampaikan tadi ya kemudian untuk sekalian ini ya untuk membuat alternatif text seperti yang saya demukan tadi ya ini kita cek alternative text or alt text is read by screen reader software selama gap year ini aku banyak menggunakan grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku software so that people with visual disabilities can understand non-text content in your document alt text should be included for any of the following objects in a document pictures clip art charts tables shapes those that don't contain text and aren't in a group smart art graphics groups embedded objects ink and video and audio files good alt text conveys the important content or function of the object it's important to be as succinct as possible typically no more than a few words are necessary though sometimes a short sentence or two might be appropriate screen readers generally convey what the content is so you don't need to include phrases like image of or table of or link to to add alt text to a picture shape chart or smart art graphic right click it click format picture and then click the alt text pane note that you'll need to click the border of a chart or smart art graphic and not the individual shape or piece in the description box enter an explanation of the non text item and then click close to add alt text to a table right click the table click table properties and then click the alt text tab in the description box enter an explanation for the table now note that when you have complex content to describe including a title is useful in some cases this might make needing to read the full description unnecessary when you finished entering a description and a title click OK now if you frequently add alt text to content in your documents you can add the alt text shortcut command to your quick access toolbar in the in the upper left corner above the ribbon click the quick access toolbar drop-down and then click more commands under choose commands from click commands not in the ribbon click alt text click add to move it to the toolbar column and then click ok next select the image click the new alt text toolbar button in your quick access toolbar and then add your alt text you can now add new alt text with one click from the quick access toolbar up next structure tables for easy navigation okay yeah ini office 2000 dia demonya pakai office 2007 atau 2010 ini ya sekarang sudah untuk alternative text ini sudah langsung include ya di maksudnya sudah langsung bisa terlihat gitu ya jadi setiap kita menyisipkan gambar atau objek itu sudah langsung dia dipormat di propertinya itu dia sudah langsung muncul muncul ininya ya muncul pilihan pilihan alternative text gitu ya oke tetapi ini tadi juga oke tetapi ini tadi juga sebentar saya cara-cara-cara ini rainnya mau habis sebentar ya sebentar ya oke 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 yes ya Nah, kalau di office 2013 ke atas itu sudah tidak perlu pakai ini tadi ya, pakai kotak di kotak dialog di setiap objeknya. Oke, jadi memang alternatif teks ini hampir ada di, tadi dijelaskan ya, di tabel juga ada, di textbook ada, di picture ada gitu ya, hampir semuanya. Karena ini supaya men-support accessibility itu ya, apa ya, kemarin itu yang materi sebelumnya itu accessible content ya, supaya dia mendukung accessible content. Oke, untuk ini saya kira teman-teman sudah terbiasa membuat text box. Jadi tadi di video dijelaskan kalau text box ini memang sangat, ini ya, sangat bagus digunakan kalau kita bekerja dengan beberapa objek, beberapa objek gitu ya. Kalau di desain gratis itu biasanya text box ini seperti berada di, bisa ditempatkan di atas layer dari beberapa objek gitu ya. Tadi kalau di video itu dijelaskan seperti ada, kita sudah memiliki semua layout yang sudah fix gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan text box itu bisa dengan mudah gitu ya, tanpa merubah layout yang sudah ada. Bayangkan semisal saya ingin menambahkan text tertentu gitu ya, kemudian tidak ada text box gitu ya. Nah, itu pasti nanti dia akan bikin berantakan layout yang sudah ada gitu ya. Tetapi dengan menggunakan text box, ini bisa ditempatkan di manapun. Karena kita bisa mengatur posisinya ya melalui format ini, nah ini kita bisa memberikan pengaturan terhadap text box ini. Gitu ya, dengan mudah. Nah, ini juga bisa dikasih lirin juga ini text boxnya. Gitu ya, tidak bisa ya, oh ini. Create link, nanti saya tidak pernah coba ini, ada create link ini. Berarti kita bisa memberikan link terhadap text box kosong. Oh ya, tidak bisa. Tertentu ya, nanti kita pelajari untuk yang link ini. Tapi kayaknya di modul ini masih belum nyambung ya, kalau link ini. Oke ya. Kemudian untuk formatnya, ini ya, format yang bisa dilakukan untuk text box ini sama dengan gambar kemarin ya. Nah, ini yang penting ini ya. Ini yang kemarin saya cari itu ya. Edit point. Nah, edit point ini memungkinkan kita untuk meng-custom bentuk dari sip yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa membuat desain-desain tertentu. Nah, seperti ini ya. Jadi dari shape yang sudah kita sisipkan, nah seperti ini, teman-teman bisa, atau mungkin ini ya, shape yang lain ya. Ini teman-teman bisa meng-custom misalnya ini ya. Dengan memilih edit shape. Kemudian edit point. Nah, teman-teman bisa menggeser-geser ini ya. Poinnya ini. Nah, seperti ini. Atau, nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini pakai edit point. Kemudian saya cek lagi. Position object and read text ya. Seperti yang sebelumnya ya. Jadi, ini align text. Tadi sudah dicontohkan. Kemudian, kalau yang di shape style, ya, kalau yang di group shape style, ini pengaturan terhadap shape-nya. Pengaturan terhadap shape-nya. Ini saya hapus dulu ya. Misalnya, saya akan membuat shape di text box. Kemudian, kita tambahkan ya. Add text untuk menambahkan. Nah, di group shape style itu untuk mengatur bentuk atau tampilan shape-nya. Kita bisa pilih shape build untuk mengaturnya. Kemudian, untuk yang di word art style. Nah, ini untuk mengatur text-nya. Nah, ini ya. Text yang ada di dalamnya. Ini bisa kita atur. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ingin meng-custom lagi. Nah, kalau ini sih quick style ya. Jadi, quick style-nya. Jadi, kalau ingin pakai yang template yang sudah ada, teman-teman bisa langsung klik. Tapi, kalau teman-teman ingin melakukan perubahan lagi terhadap warnanya. Nah, ini teman-teman bisa custom di text field. Kemudian, ini juga ada text effect-nya. Nah, seperti ini. Misalnya, ini saya ganti. Nah, itu ya. Kemudian, untuk text direction. Ini juga bisa kita atur. Nah, seperti ini. Kemudian, line text. Nah, ini posisi text terhadap shape-nya. Nah, di tengah. Atau di... Sondak. Atau di bottom. Left ya. Nah, left ini. Kemudian, ini create link. Sondak. Let your text flow from the one text box to another. Click an empty text. Klik nanti ke sini. Tidak bisa ini. Coba nanti saya cari videonya ya. Yang create link. Saya penasaran ini sama yang create link. Oke, untuk text direction-nya saya buat seperti biasa saja. Kemudian, text line-nya di tengah. Nah, di sini tetap ada alternative text. Alternative text ini adalah deskripsi dari text box-nya ya. Atau gambar, bisa tabel, dan seterusnya. Nah, dengan alternate text ini kita tidak perlu memberikan keterangan lagi terhadap gambar. Biasanya kan kalau di... Biasanya kita kan kalau menyisipkan gambar itu pasti di bawahnya itu kan ada misalnya gambar ini menerangkan tentang apa gitu ya. Kalau istilahnya adalah caption gitu ya. Nah, tapi kalau dengan menggunakan alternative text itu sebenarnya itu tidak perlu lagi. Karena seharusnya setiap objek yang kita sisipkan di dokumen itu dia sudah memiliki alternative text. Dan ini nanti memudahkan untuk user atau pengguna yang memang memiliki keterbatasan-keterbatasan khusus gitu ya. Ini sudah kita pelajari di accessible content kemarin. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk selection pane ini juga untuk mengaktifkan pane atau panel selection untuk menyembunyikan atau menampilkan ini ya. Apalagi ini alternative text sudah. Oke, kita buka ini diskusi dulu ya teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sebelum saya lanjutkan. Ini materinya kayaknya sedikit ya untuk hari ini. Teman-teman ini nanti mungkin jam 3 kita akhiri ya. Soalnya nanti saya ada ini. Ada kegiatan lain. Kemarin mau saya ini. Mau saya ajukan gitu. Tapi sudah sangat mendadak. Takutnya nanti teman-teman berbejut gitu ya. Kalau diajukan, dimajukan pagi gitu ya. Ya, yaudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti kita jam 15 gitu kita akhir ya. Oke, silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sebelum kita mencoba untuk prakteknya ya. Adakah? Sepertinya ini ya. Saya kira sudah cukup mudah kok ya materinya untuk hari ini. Nanti kita akan ke ini, ke prakteknya. Prakteknya di situ teman-teman bisa lihat ya. Di buku catatan digitalnya ya. Silakan dicek. Di situ di try it one. Di try it one. Itu sudah ada latihannya dan ada preview solutionnya ini ya. Nah, ini sangat mudah ya. Teman-teman diminta untuk membuka dokumen ini ya. Dokumen yang sudah saya lampirkan. Kemudian teman-teman diminta untuk membuat a simple quote text box. Nah, setelah judul Manson Spiegel and Preserve Farm Cookbook. Nah, ini ya. Ditaruh saja di sini. Kemudian Nah, kasih judul kotaknya ini ya. Dikasih teks yang sama dengan judulnya. Wess, itu kok ya. Udah ya. Oke. Untuk yang kedua. Nah, yang kedua ini kita lihat preview solutionnya. Nah, ini kita membuat beberapa text box. Nah, ini ya. Text box. Ada empat text box ya. yang harus kita buat. Nah, ini ya instruksinya. Di masing-masing text box. Ini ada, ini ya. Ada aturannya ya. Ini. Nah, text box yang pertama itu judulnya adalah Oh, ini pakai ini ya. Pakai template ya. Pakai Perspektif glow shadow. Nah, ini terap. Teman-teman menerapkan ini ya. Shadow untuk text-nya. Nah, ini ya. Apply the perspective glow. Shadow. Nah. Kemudian yang kedua. Ini kita menggunakan effect intense green. Ancient six style. Kemudian apply glow. Untuk text-nya tiga. Nah, ini ketiga itu ini. Oke. Ya. Kemudian yang keempat ini ya. terapkan BPO-nya. Pakai default. Kita cek BPO-nya nih nih. Ada BPO-nya ya. Yang ketiga ini. Kemudian sudah ya. Kemudian insert a simple text box into the document after text box 4. Nah, ini ya. Nah, ini. Yang ini. Yang ini teman-teman tambahkan lagi. Dan ada text-nya ini. Oke ya. Oke, nanti teman-teman saya kasih kesempatan untuk ini ya. Untuk membuatnya. Kemudian yang ketiga. Ini tentang position object and rep text round object. Nah, seperti ini ya. Review solution-nya seperti ini. Oke. kemudian kemudian di sini alternative text object. Nah, ini kita mengedit lagi ya. Ini dokumen yang ada gambar-gambarnya. Kemudian kita kasih alternative text. Nah, ini ya. Ini ada figure 1 figure 2 ini. Ini belum saya aturin. Ini nanti teman-teman saya minta kayaknya untuk hari ini cukup ini ya. Saya hanya share 2 lesson ini. Sudah hari ini. Gak apa-apa nanti kita banyak praktek dan presentasi aja ya. Saya atur dulu. Nah, ini ya preview solution-nya. Saya kira hanya ini ya. 2 ini aja. Nanti Senin depan kita mulai modul yang keempat tentang tabel. Ya. Sekarang saya kasih waktu teman-teman untuk mengerjakan yang ini aja. Yang tidak ini ya. Try it. 1, 2, 3, 4. Oh. Bukan yang ini ya. Yang lesson 5 aja. Yang ini text box ini. Solution-nya yang ini. Yang lesson 5 ya. Silahkan dikerjakan. Ini nanti saya ini aja. Saya undang aja siapa yang presentasi. saya cek aja dulu supaya nanti siap semuanya. Oke. Yang datang 41. Menurun lagi ya. Sepertinya ini teman-teman ini butuh vitamin ini ya. Tanggal tanggal tua ini ya. Oh iya teman-teman jangan lupa ya nanti malam ada meeting ya. Mudah-mudahan ada kabar baik ya. Silahkan teman-teman join ya nanti malam. kita semua berdoa mudah-mudahan nanti ada kabar baik yang akan disampaikan. Saya sendiri juga gak tahu apa maksudnya kabarnya apa nanti. Tapi mudah-mudahan kita berdoa yang terbaik ya. Oke. Saya minta nanti yang presentasi yang ini. Nah ini diperhatikan ya. Diperhatikan yang akan tampil nanti. Untuk yang try it one. Try it one ini tentang ini. Nah ini mudah sekali ya. oke. Gak saya ini aja. Terlalu mudah itu ya. Buka kalian. Ini yang ini aja saya mau yang ini aja. Kayaknya kemarin belum dikerjakan juga. Yang mana ya? Yang yang kotak-kotak kuning itu yang mana? Ini apa? Tahu gak yang kotak itu? Yang kotak kemudian ada icon-nya di dalamnya. itu yang mana ya? Ada kok ini. Preview solution-nya kelihatan. Ini sudah. Oke. Saya kasih. Saya bagi bekasnya dulu ya ini ya. Kalian nanti praktek kemudian menerapkan. Kalau ini sudah kemarin ya. Mana ya? bukan ini. yang ini ya. Try it 2. Nah ini saya minta untuk mengerjakan siapa ini yang mengerjakan saya? Mas Sandika. Mana Mas Sandika ada ya ini ya? Mas Sandika ini mudah-mudahan nominnya gak mati lagi. Mas Sandika halo? suara oke siap ya. Siap. Try it 2 yang mana yang mana yang ini. Coba di cek. Oke. Lesson keempat try it 2 tentang ini tentang icon. Ya. Insert icon. Ya. Sudah sudah ini sudah tahu ini yang ini ya. frame solution-nya yang ini. Dibaca ya instruksinya ya supaya gak salah ya. Persis seperti ini. oke siap ya Mas Sandika. Yang kedua yang kedua ini saya pilih dulu ininya. Prakteknya saya pilih dulu. Nah ini ini ya insert symbol yang bawahnya try it 2 ya. Insert symbol ini Mbak Aynina ada ya Mbak Aynina ya Mbak Aynina Loh langsung menghilang tadi ada ya Mbak Aynina dipanggil namanya langsung menghilang Mbak Aynina ada kan masih online oke kalau gak gak ada ini sudah banyak yang Mbak Aynina nah ini Mbak Aynina Afifah ada muncul lagi Mbak Aynina sinyalnya mungkin putusnya mungkin hilang lagi ada Mbak Aynina apa ini ini ya sinyalnya jelek ya ini kok putus-putus ini ya ada ya Mbak Aynina ini kok menurun semua drastis ini gimana ini Mbak Niken ini apa kendala sinyal ya teman-teman ini ya 35 tadi sudah 40 lebih nah ini tinggal yang aktif-aktif semua ini kayaknya ini sudah Mbak Aiza Mbak Aiza Alia yang kemarin saya panggil ini belum ini ada gak Mbak Aiza Mbak Aiza Alia ada gak halo iya Bu bagaimana mohon maaf kurang terdengar Mbak Aiza apa kabar baik ya Mbak Aiza halo Mbak Aiza sinyalnya bagus gak disana Sinyalnya bagus ya disana iya Bu lumayan lumayan ya Mbak Aiza ini pakai laptop atau pakai HP online untuk saat ini pakai HP bukan bersamaan dengan kuliah online saya laptopnya berarti dipakai untuk yang lain ya jadi ini menyima saja yang bisa praktek ya ya mohon maaf untuk menyimak oh menyimak ya berarti Senin depan Anu ya bisa praktek ya oke Senin depan ya siapnya ya Mbak Aiza ya wah baik dari kemarin ini saya panggil gak gak ini gak gak komentar ya oke Mbak Aiza janji hari Senin ya kalau gitu saya minta ini ini kayaknya sudah banyak yang mbak ini mas Aldio ada mas Aldio ya mas Aldio ini belum pernah ya mas Aldio suaranya cekson ada gak mas Aldio mas Aldio tidur maling ini mas Aldio saya ngeceper sendiri yang lagi tinggal tidur ini gimana mas Aldio ada gak ini mas Aldio Muhammad Farhan saya ini ya saya share screen saya tunjukkan yang akan nanti yang ini coba dicek ya di layar yang ini coba dicek ini saya mau tanya jauh saya gak manggil sepertinya teman-teman ini ini ya di Sambi ini pilihannya hari ini teman-teman yang sudah mengerjakan ini yang sudah mengerjakan try it insert simbol ini ada gak yang sudah mengerjakan yang ini yang nyoba nyoba ada ada yang sudah mengerjakan ini belum ada ya oke kalau belum ada nanti saya kasih kesempatan untuk mengerjakan sebenarnya mas Aldio tadi cuma mas Aldio ini gak respon ini oh ini Mbak Andi Nurfadila Mbak Andi ini aktif ini Mbak Andi Nurfadila Asri ada suaranya bisa ini menjawab Mbak Andi Nurfadila Mbak Andi Nurfadila ada Mbak Andi Nurfadila ada wah ini kok gak ada yang respon ini gimana itu ada Mbak Andi chat di kalau belum masuk bisa dibantu Mbak Andi mungkin di oke Mbak Andi nanti ini ya Mbak Andi nanti mengerjakan yang ini ya Mbak Andi saya bukakan Mbak Andi mengerjakan ini gampang kok ya tinggal di ini aja tinggal disisipkan ininya apa iconnya ya oke ini Mbak Andi ya Mbak Andi mengerjakan yang ini kemudian ada lagi ini yang ini simple ya terlalu simple yang ini yang ini aja tiga ya nantinya ini ini yang gak saya panggil itu berarti saya anggap sudah ini ya saya anggap sudah ini sudah aktif gitu ya jadi saya saya panggil yang ini aja yang saya masih saya merasa belum pernah ini belum pernah memintanya untuk presentasi ya oke yang terakhir tadi saya minta untuk ini Mbak atau Mas ya Anies Mulyo Anies Mulyo ini pakai pakai akun di luar mari belajar ini Mas Anies Mas Tamba ini ya Anies Mulyo ada gak kalau sepertinya itu tidak di room ibu tidak di room ya oke oke ini kayaknya sudah banyak yang ini sudah banyak yang oke ini sudah yang Mbak Angginan dah hapsari ini ada ya Mbak Andi Mbak Niken ini kok malah ini banyak yang keluar ini Mbak Niken ini nanti bisa ini ya bisa di cek lagi ya Mbak Niken ya ini kenapa kok banyak yang apakah terkendala ini koneksi Angginan dah hapsari ada ya Mbak Anggi oke Mbak Anggi nanti mengerjakan yang ini yang ini ya Mbak Anggi ya kalau ini ini hanya ini aja gampang kok ya ini teman-teman dari dokumen yang sudah ada ini nanti di klik aja gambarnya kemudian dikasih ini teksnya pakai ini tinggal dikopas saja ya oke gampang kok ya nanti tampilannya seperti ini tadi sudah saya demokan insya Allah nanti teman-teman sudah bisa oke ya saya kasih waktu sampai jam 14 25 ya 14.25 silakan dikerjakan nanti tiga orang tadi yang akan mempresentasikan dikerjakan selamat menikmati 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 yang ini selamat menikmati kalau kalau yang terkait terkait selamat menikmati kalau di sini ini 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 akun kalau ini 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 selamat menikmati menikmati ini 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 menikmati selamat menikmati ini 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 nama komputernya, nama laptopnya kecuali kalau kita ubah disini itu kira-kira ya Mbak Amelia bisa difahami ya secara logika jadi nanti bisa langsung diterapkan aja baik Bu Amiro, terima kasih ya Bu ya sama-sama Mbak Amelia barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi ya terkait hal-hal yang lain kalau saya bisa menjawab nanti saya jawab kalau tidak nanti akan saya carikan jawabannya untuk presentasi ya oke siapa ini tadi yang mau punya Mas Andika ini kayak sudah siap dari tadi saya intip memang Mas Andika ya Bu oke saya stop saya stop share ya silahkan Mas Andika keluarkan ini ya semua pengalaman Anda apakah sudah terlihat ya sudah jadi saya sambil buka jadi ini tugas try it untuk icon ya saya ini kan create a map by inserting for 3 inch atau 7,62 cm bangun persegi terus buat layoutnya tadi pertama saya mikirnya pakai shapes terus persegi karena ternyata nanti di inputkan icon sama kalimat eh kata burn from stand crops and crops saya ganti menjadi menggunakan textbox karena kalau di textbox nanti bisa diisikan sama buruf sama iconnya juga lalu di insert ditulis dulu bak itu diganti warnanya di klik aja textbox nya shape format nanti shape feel nya disamain aja ini orange ada orange gold ascend like ter 60% di bagian sini yang gold ascend nah ini mana ya nah ini yang gold ascend like ter 60% yang square 3 itu green ini green ini apa ini oh ini light green ini green terus yang ini juga green selanjutnya ditulis aja buat udah saya ini saya praktekin satu tadi itu awalnya 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 kan di atas kayak gini karena lihat di gambar itu di bagian bawah agak menengah kalau saya lebih prefer ke menengah terus alik alik text nya dipindah ke middle supaya ke tengah ditulis burn ini udah saya ganti bold sama ukurannya itu 9 sesuai in terus di insert di enter di insert icon nya tulis aja band sesuai square 1 itu band di insert nah terus untuk icon nya itu diganti warna menjadi dark blue ke graphic fill terus ini dark blue nah sudah di rata tengah aja biar lebih bagus sesuai yang diinginkan di preview terus ini kan tulisnya in each rectangle insert an icon that depicts the specific area of the farm on the map nah ini kalau mau mencari icon ini di farm stand itu gak ada tadi saya nyoba gak ada nah gak ada gambar yang 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 farm stand yang seperti di preview tadi tak ganti di apa ya shop kayaknya nah ini di shop kita juga gak tau ini kok kok gak sesuai menurut saya oh ya betul terima kasih mas Andika ya ya bener gak apa-apa oke selanjutnya untuk yang kotak ketiga ini crops emang jagung ini ini yang keempat ini gambar pumpkin tapi tulisnya crops itu yang agak aneh juga ada ya bu ya tulisnya mana nih Krop itu ada di mana? Di kategori mana? Square 3 sama square 4 tulisannya krop bu, tapi di review solution itu ada di mana? Di mana apanya bu? Oh krop langsung ada bu? Ada ya? Bentar bu, saya coba lagi, ada kak ya? Oh ya, bentar sama enggak? Beda, bahasa inggrisnya jagung? Enggak ada Bahasa inggris jagung Corn Ini ada yang ini, yang pumpkin ini Nah ini bu, corn Makanya bukan krop, tapi corn Oh iya Terus yang ini, yang wallow ini Ya pumpkin bu, ingatnya saya Halloween bu, malah lupa namanya Di mana itu? Tadi ngambilnya di mana? Tadi pumpkin saya juga nyarinya di icon juga ada pumpkin Langsung diketikan gitu aja ya? Pumpkin ada Oh iya Jadi ini ceritanya enggak sesuai gitu ya Mas Andika ya dengan yang ada di instructionnya ini ya? Ya, di preview solution sama di instruction enggak sama bu Tapi saya nyamain di preview solution aja Gitu ya Sudah Mas Andika? Ya sudah Oke, barangkali ada yang ditanyakan teman-teman dari ini, dari tampilannya hasil pekerjaannya Mas Andika Silahkan Silahkan Mas Andika ini pakai office berapa ini? 365 bu, saya bu Oh iya office 365 Makanya ini kok ada auto Apa ada perbedaannya ini secara signifikan gitu? 2019 itu kalau Kalau di 2002 Ini kan sudah 365 nya udah ikut yang paling baru bu, B21 kayaknya bu Ini komennya disini Silahkan kontak Mas Andika ya Untuk request Update Komen langsung ini Awardnya gitu ya Ya gimana Mas Andika? Ini sih bu Kalau biasanya kalau di Kok ngelak? Kalau untuk komen kan biasanya ke review dulu Kalau di Udah di update itu langsung ke komen sini bu Oh ada di pojok ya, coba saya cek pinak saya Ada nggak langsung di komen Oh iya bener Nggak ada ya disini ya Oke Ambilannya aja sih bu Lebih minimalis kalau menurut saya bu Iya iya Lebih light gitu ya Iya Gitu ya Bagusnya Oke Cukup ya Mas Andika ya Terima kasih Ya bu Ya terima kasih atas sharing pengalamannya Kemudian Bagus ya Mas Andika ya Oke Kemudian yang kedua tadi Untuk try Yang kedua itu tentang Mbak saya cek pinak Mbak siapa tadi yang kedua tadi Mbak Afifan eh Mbak Aiza tadi nggak jadi ya Pak Andi ya Mbak Andi Pak Andi ya Mbak Andi Pak Andi sudah siap ya Mbak Andi Sudah siap kan Iya suaranya masih belum ini ya Mbak Andi ya Bisa dibantu Mbak Andi kan Mbak Andi Mbak Andi Mbak Andi Nurfadillah Ayo Mbak Andi Mbak Andi Mbak Andi Nurfadillah Ya ini sepertinya Mbak Andi ini ada kendala di mic-nya ya Mungkin Mbak Amalia Amelie Mbak Anggi Mbak Anggi Nanda Hapsari Mbak Anggi Nanda Hapsari ada Ya ibu Apa pasu orang yang sudah datang Ya sudah Mbak Andi Silahkan Maaf Ini tadi try it yang berapa ya Mbak Anggi tadi ya Yang terakhir Yang ini ya Oh ini ya yang alternatif teks ya Membuat alternatif teks ya yang gambar ini ya Ya ibu Ya ibu Ya oke Ya ibu Mbak Anggi suaranya kecil sekali ya Sudah 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 terlihat Ya terlihat Ya terlihat Ya untuk Ini saya yang pertama itu klik dulu dari gambarnya dari objek satu ini Kemudian bisa lewat test format untuk menambahkan agama dari teksnya Kami juga bisa dari klik kanan Klik kanan Kemudian pilih yang Ini akan Kematis ya terlihat Ini juga langsung ditulis Untuk yang Yang kedua Modify Juga Juga Masih Sama Tapi tadi Ini Masih kosong ibu Kalau Bisa ya Alternatif teksnya Jadi tidak ada yang di Modify Saya tadi menambahkan Menulis Seperti biasa Yang keempat juga Sama Ya Terima kasih Ya Oke ya Cukup mudah ya Menurut Mbak Anggi ya Untuk menambahkan Alternatif teks ini ya Terima kasih Mbak Anggi Susah enggak ini tadi menambahkannya Mudah ya Iya mudah ya Yang susah itu kan Kalau kita dikasih soal teori Terus mengingat-ingat ini Mengingat-ingat Lokasinya Menunya Itu ya Oke Terima kasih ya Mbak Anggi Oke Tadi masih ada satu lagi ya Yang belum Tadi saya lupa Siapa tadi ya Mbak Andi tadi ya Cuma Mbak Andi ada kendala Tadi ya Oke Oh ya Alhamdulillah Sudah masuk Mbak Andi ya Alhamdulillah sudah masuk Silahkan Mbak Andi Ya bisa share screen ya Apa yang sudah terlihat itu? Ya sudah terlihat Tadi ya Yang diberikan kepada saya Dintang 8 Simbol Dan juga Ataupun Karakter Spesial karakter Nah disini Ya Nah disini Sebelumnya tertulis Solar Yang mana solar ini Artinya Yang saya dapat itu Artinya tenaga surya Nah saya menggantinya Dengan simbol Matahari di Bagian insert Lalu saya Pilih simbol Dan more Nah dan Lalu Lalu untuk mencari simbol matahari Saya mencari disini Dengan Kata kunci normal text Normal text Lalu saya cari manual itu Disini gambar ya Menunjuk Yang Menandakan dia matahari Tadinya cari satu-satu Agak lama ya Nyarinya nih tadi ya Iya Karena tidak ada cluenya Kalau Mas Andika Tadi kan sudah ada Sedikit cluenya ya Kalau ini Mencari satu-satu Nah itu Jadi cari tadi Ya oke Satu-satu Tapi tadi tampilnya disini pun Bagian sini Kalau sudah di klik Masuk disini Iya Nah Lalu gambar yang kedua itu Yaitu Handphone Atau telepon Dan disitu Saya mendapatkan Dengan simbol Dengan Kata kunci web Things Saya langsung cari Web Things Iya Nah lalu saya cari Mendapat Di bagian sini bu Ini tepatnya Gambar Telepon Lalu saya insert Begitu seterusnya bu Sama yang Thumbs up Thumbs up Kalau tidak salah itu artinya jempol Yang naik ke atas Nah disitu Saya mencari Dengan simbol Eh dengan Kata kunci Sego Ui simbol Di bagian Ya ini Di Disini Lalu saya cari Yang menandat Yang bergambar Jempol Lalu Sama Thumbs down itu Saya juga dapatnya Di Sego Ui simbol Cuman harus cari Satu-satu Disini Mungkin itu saja ibu Mbak Andi Mbak Andi Mbak Andi Mbak Andi Sudah bisa ya Cara ini ya Cara membuat Short up Untuk spesial karakter Atau simbol tadi Sudah bisa Mbak Andi Oke Sepertinya Tidak ya Gimana Mbak Andi Gimana Mbak Andi Belum bisa ibu Belum bisa Yang saya jelaskan Tadi Ini ya Masih belum bisa diterima gitu ya Maksudnya Masih susah Tadi Ibu Telat masuk Karena Baru pergi cari Ya Oke Mbak Andi Terima kasih ya Untuk Membuat shortcut Di Untuk menyisipkan spesial karakter Menggunakan shortcut Karena tadi Mbak Andi Datang Atau joinnya terlambat Mbak Andi bisa cek ini ya Di video Di sini ada videonya Mbak Andi sudah saya Tampilkan di Lesson yang keempat Nah cukup mudah kok ya Di lesson berapa ya tadi ya Oh ini Ya benar ya Di lesson 4 Ini sudah saya sertakan Videonya ya Jadi nanti bisa Dipelajari Saya kira cukup mudah kok ya Untuk membuat Shortcut Untuk simbol Yang sudah dipilih Gitu ya Jadi teman-teman Tidak perlu repot lagi Untuk Mencari Simbol Yang sering digunakan Nah Kita bisa Membuat Meng-custom aja Dengan menggunakan Shortcut Keyboard Untuk simbol Yang memang kita Sering gunakan Ya Ini ada videonya Nanti bisa di ini ya Bisa dilihat Setelah Setelah pertemuan ini Gitu ya Mbak Andi ya Ya Sama-sama Oke ya teman-teman Ini kita coba akan Buka Post test Post test Pre test dan post testnya ya Mari kita jawab bersama-sama Silahkan di klik untuk Lesson yang kelima Ini warm up activity Ini belum kita kerjakan tadi ya Mari kita jawab bersama-sama Mudah-mudahan ini nanti Bisa membantu kita Untuk mengerjakan Soal ujiannya ya Ujian sertifikasinya Oke ya Mari kita jawab bersama-sama ya Teman-teman untuk Nomor satu ini Kira-kira jawabannya apa ya Yang tidak bisa diterapkan Jadi Ini Ini kemarin sudah kita jawab Atau belum ya Belum ya Belum kita jawab Belum ya Oke Kira-kira yang tidak bisa diterapkan Pada text box Itu apa ini teman-teman Nah teman-teman bisa Ya Gak apa-apa bisa Buka aja ya Sambil mengingat-ingat ya Ya Layout ya Yang tidak ada Kemudian Oke Oke Nomor dua Which of the volume Is not text wrapping Nah Yang tidak Merupakan Pilihan dari text wrapping Ini kayaknya kemarin sudah ini ya Sudah kita Kerjakan ini kayaknya ya Belum ya Belum ya Oke Belum ya Nah ini yang belum Yang tidak Merupakan pilihan Dari text wrapping Apa In line with text Ini masuk ya Tight masuk Top and bottom Masuk Round ini kayaknya Gak ada ya teman-teman ya Round Mengelilingi Sekitar Kayaknya gak ada deh Biasanya pakai tight Atau square Gitu ya Nah ini Yang kedua Kita pilih round Kemudian Yang ketiga Nah ini ya Bagaimana cara Untuk menambahkan Alternative text Pada sebuah objek Nah ini Saya kira Teman-teman Tadi sudah Mengerjakan Jadi sudah Enter the alternative text In the text box Alternative text In the text box Ini kayaknya Gak masuk ini kayaknya Ya teman-teman ya Masuk Jadi isikan Alternative text itu Ada di dalam text box Yang gak masuk ya Ini gak bener ini ya Yang pertama ini ya Yang kedua Right click Or access The context menu On the text box And select Edit out text Nah ini tadi Sudah ada yang menjelaskan Juga ini tadi ya Kira-kira Kira-kira yang ini Bener apa salah ini Teman-teman Kita cek Oke Betul ya Masih ingat ini tadi Tool 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 ya Ya Yang ini Yang bawah On the drawing tools Format tab Nah Select Alt text Kayaknya Alternative text tadi Bukan di drawing tool ya Alternative text itu ada di Insert ya Bentar ya Ini cuma saya tulis Alternative text itu ada di format ya Bukan di drawing tool Coba di drawing tool Enggak Di accessibility ya Kalau ini ya Ini kayaknya Kurang tepat ya Kalau yang ini Kalau yang bawah Double Double click The text box To open alternative text box Coba ini ya saya Bisa gak ini Oh ini di kunci ya Soalnya Saya Oh ini ya Objek ya Objek berarti Kamar Ini gak ada kamar Aiskan aja Aiskan Ya Ini kita kasih alternatif Double click the text box To open alternative text dialog box Teman-teman yang ini Double click the text box Saya akan Tambahkan text box Kemudian double click Nah Gak mau Tidak mau Dable click the text box Open alternative text box Dialog Oh Maksudnya ini Nah Sebentar ya Double click Nah Alternate text dialog Gak muncul ini ya Coba di cek di office-nya teman-teman Ada bisa gak ini yang ini, yang double klik ini, coba ya double click the text box to open alternative text box jangan-jangan ini office saya yang ini, kalau di office 365 mungkin gimana ini kalau di double click ini gak muncul gak alternative text kalau munculnya sih di format ini ya, jadi gak muncul ini, maksudnya kotak dialog text itu yang ini bisa gak ini dimunculkan tanpa harus mengeklik ini jadi harus, jadi hanya double click kalau di 2019 bisa bu di klik tepinya itu loh bu dua kali yang mana tepinya ini misalnya ibu masih di type home terus di klik itu tepi shape-nya dua kali nanti bakal pindah ke format gitu tapi muncul gak kotak dialog yang ini yang alternative text ini bisa gak? muncul gak? ini maksudnya yang ini double click the text box nah berarti ini kan text box ya double click nah, to open to open the alternative text dialog box ada gak yang di wordnya itu saya khawatir punya saya yang gak bisa ini kalau di double click gini ya itu muncul gitu alternative text-nya ada gak? yang tadi bilang itu yang gimana? yang di home kemudian gimana? oh kalau saya tadi mikirnya langsung ke shape format jadi nanti tinggal pencet yang di atasnya itu loh bu yang di koma yang ini ya pencet ini yang di samping ternyata ini maksudnya adalah langsung di ini langsung di klik ini tapi langsung muncul tadi alternative text ini maksudnya kalau gak berarti ya ini gak benar ya tapi ini ya select all that apply kalau saya lihat di kuncinya itu ini tuh dianggap benar gitu ya ini tuh dianggap benar tapi coba ternyata ketika kita ini kan gak ini ya gak respon ya oke yaudah kita ini aja kita gak menurut kunci ya tapi takutnya nanti kalau di ujian ini dianggap benar gitu jadi teman-teman harus ini ya makanya ini nanti coba di eksplor lagi ya barangkali ada yang pakai obis 365 itu bisa gitu ya tadi mas Andika pakai obis 365 awak kan bisa ya yang jelas ini gak langsung kotak dialog itu maksudnya yang seperti ini teman-teman ya yang kotak dialog itu bisa seperti yang ini nah kalau ini panel ya jadi alternatif text panel itu namanya ini ya kalau kotak dialog itu yang seperti ini teman-teman benar ya kotak dialog itu yang seperti ini misalnya ya nah kayak gini namanya kotak dialog gitu ya kotak dialog itu seperti ini tadi gak muncul ya oke kita lanjut ya nomor 4 ini apa kira-kira teman-teman jawabannya ini ya which of the column is the correct way to use alternatif text so that screen reader will speak the object oh tadi ya ini ya jadi maksudnya ini tuh ini ya bagaimana caranya agar alternatif text tadi itu dianggap hanya ini hanya apa ya hanya tampilan visual saja tidak ini tidak tidak ada alternatif textnya gitu ya tidak ada penjelasannya deskripsinya nah ini tadi sudah saya jelaskan ini tadi kira-kira kita pakai apa ini teman-teman mark as decorative pakai ini ya mark tadi sudah yang jawab ya in the alternatif text paint paint itu panel lah dia yang sebelah kiri tadi ya select mark as decorative gitu ya tadi sudah ada yang ada yang menjawab oke ya oke kita submit the view result nah ini nah ini tadi ya yang masih bermasalah ini ya kalau di kuncinya nah di kuncinya itu ini dianggap benar ya teman-teman ya ini ya tapi kalau setelah kita praktekkan ternyata kok masih ada stack lagi gitu yang harus dilakukan untuk memunculkan ini alternatif text bukan dialogue box ya sebenarnya alternatif alternatif text paint gitu ya gak apa-apa ya yang penting teman-teman bisa menganalisa kenapa kok menjawab ini kenapa kok enggak gitu ya oke lanjut ke ini terakhir teman-teman ya ini sudah jam 3 ini ya lanjut ini setelah itu kita ini ya kita akhiri kita ketemu lagi hari Senin ya saya mohon maaf karena mungkin harus mengakhiri lebih awal gak apa-apa nanti bisa kita bisa tambahkan di pertemuan selanjutnya terakhir kita jawab ini teman-teman agak cepat ya supaya bisa ini nah ini kira-kira dimana Anda bisa menemukan option for wrapping text around a selected object nah dimana wrapping text wrap text itu dimana teman-teman ada di kita cek ya wrap text itu ada dimana-mana ya setiap di ini object ini juga adanya wrap text itu ada di arrange on the drawing tool format tab in the arrange nah ini sudah ada jawabannya disini ya correct answer oke kemudian in the drawing tool format tab shape style group style group ini ya gak ada the home tab in the font group font group ada gak disini gak ada ya wrapping text wrapping text gak ada di group font nah ini on the picture tools format tab in the arrange group picture tools format picture tools format in the arrange group ya ini ya ini juga benar ya pokoknya kalau wrapping itu ya ada di arrange ya gimana teman-teman ini ada lagi yang menjawab disini kira-kira mana ini yang yang kedua ini betul gak gak ada ya ini tadi ya kita lihat ya gak ada gak ada on the home tab font gak ada ya oke kita next nah kalau ini nah ini kenapa kenapa kita perlu menambahkan alternative text ya pada objek pada sebuah objek dalam dokumen nah ini kita mengacu ke kemarin accessible content ya content yang bisa diakses gitu ya nah ini ini sebenarnya adalah soal ini soal soal essay gitu ya jadi teman-teman harus menjawabkan secara tertulis tapi disini saya tampilkan aja jawabannya dan ini ini adalah dua alasan yang mendasari kenapa kita kita perlu untuk menambahkan alternative text gitu ya nah ini adalah penting untuk menambahkan alternative text pada objek dalam sebuah dokumen sebab layar pembaca ini akan menampilkan gitu ya deskripsi dari objek gitu ya kemudian ini juga bisa bisa di read it aloud to anyone with visual impairment jadi dengan memberikan alternative text itu kita memfasilitasi untuk misalnya ada pengguna yang buta gitu ya yang tidak bisa melini tidak bisa membaca nah dengan alternative text itu kan kita nanti bisa ngasih ini immersive reader ini nah ini nanti bisa dinyalakan dan itu nanti bisa mendengar gitu ya penggunanya bisa bisa mendengarkan gitu ya ini tadi MS reader nya saya ini saya klik ya jadi seperti itu ya maksudnya ya yang pertama ini oke kemudian nah screen reader will capture the description of the object and really allow to anyone with visual impairment tadi ya sama dengan yang atas ini oke ya yang ketiga nah ini tadi ya ini sudah ada jawabannya jika kita tidak membutuhkan description pada alternative text pada sebuah objek nah kita bisa memilih ini ya nah ini saya kasih bocoran ini jawabannya kita klik aja mark as dekoratif checkbox kemudian yang nomor 4 ini silahkan dijawab teman-teman which is the following item cannot be positioned with specific text wrapping on a page using the position option in the range to on the line of text ya ini kira-kira yang tidak bisa di handle ini ya dengan menggunakan ini ya text wrapping ini ini apa ini shape bisa ya features paragraph reading text wrapping saya cek aja ya supaya kita tahu ini sudah jelas ya ada text wrapping nah ini ya text wrapping ini ya ada ya kemudian picture juga ada pictures nah pictures ini kita cek ada ya kemudian kalau paragraph ini saya belum tahu ini coba saya cek paragraf paragraf ini itu adanya align ya alignment tidak ada text wrapping heading juga heading sama yang gak ada ya on the line of text nah ini paragraf heading gak bisa ya ini ya gak ada kemudian paragraf juga tidak ada kalau ini ada kalau ini juga ada oke ya oke bismillah mudah-mudahan benar ya oke yang salah itu ini ternyata ada semua oke nanti kita cek lagi ya mapping ini mungkin masuknya ini mungkin ya align ini mungkin ya nah ini teman-teman harus jeli ini ya nanti barangkali ini keluar oh iya teman-teman disini kan sudah saya ini ya sudah saya tampilkan semua ya untuk ini untuk quiznya ya quiz yang ada di modul di student guide ini kan sudah saya tampilkan semua nah ini teman-teman kalau bisa ya ini dipelajari ya teman-teman barangkali nanti keluar gitu ya saat ujiannya nah kalau misalnya masih salah gitu ya masih salah menjawabnya nah disitu kan ada kuncinya jadi teman-teman nanti bisa tahu jawabannya yang yang ini ya yang benar menurut kunci yang membuat modul ini yang mana itu ya nah kalau misalnya jawaban yang jawaban teman-teman itu ternyata tidak sesuai gitu ya dengan modul padahal teman-teman sudah mempraktekan kayak saya tadi ya ini padahal kayaknya enggak enggak bisa ini kok disini jawabannya ini ya nah itu berarti teman-teman harus mencari lagi referensi mencari lagi referensi yang ini yang bisa men-support jawaban itu kenapa kok jawaban ini dianggap benar ya barangkali kita sendiri gitu ya yang kurang referensi gitu ya gitu dikhawatirkan nanti ketika ujian itu keluar gitu ya nah kalau ujian keluar disini sudah dipelajari kan enak gitu ya oke oke ya teman-teman ya saya kira cukup silahkan sebelum saya anggiri silahkan barangkali teman-teman ada yang yang ini ya ingin disampaikan nah ini mas Aldio mohon maaf saya tadi enggak merespon ya enggak apa-apa ya mas Aldio pokoknya gini ya teman-teman ya yang saya minta untuk presentasi itu berarti saya anggap ini saya anggap memang belum pernah ini ya ber ini berbagi pengalamannya di meeting sinkron ini gitu ya jadi teman-teman yang mungkin merasa belum pernah gitu ya belum pernah berkontribusi di kegiatan sinkron ini ya siap-siap aja nanti pasti nanti akan saya panggil lagi termasuk Mbak Aiza tadi kemudian Mas Aldio kemudian mungkin Mas Ahmad Jayadi kalau masih ini ya masih masih ikut ya kemudian ya adalah ya beberapa nah yang tidak saya panggil itu mungkin bisa jadi karena memang saya anggap memang sudah aktif sudah sering gitu ya nah atau memang belum belum ini belum saya sebut aja gitu oke ya ini sepertinya Mbak Nikan ini sepertinya teman-teman hari ini banyak yang tidak masuk mungkin ada keres dengan jadwal kuliah ya seperti ini tadi Mas Aldio juga ada keres kuliah kemudian ada Mbak Siapa tadi juga ada jadwal kuliah keres saya mau tanya teman-teman ini sebenarnya kalau ikut ini ikut kegiatan ini ya SIP ini ini masih ada kegiatan kuliah enggak atau sudah free full magang gitu masih masih ya ya bu saya kira tuh kalau semester 5 semester 5 ya ini ya teman-teman semester 6 semester 5 atau 6 gitu ya oh saya kira itu sudah memang sudah free kegiatan kuliah dan teman-teman mengikuti kegiatan ini ternyata enggak ya ternyata masih ada perkuliahan ya oke ya enggak apa-apa ya teman-teman kalau misalnya memang ada keres dengan kegiatan perkuliahan yang lain nanti bisa dikomunikasikan ya supaya nanti tidak dianggap tidak masuk gitu ya tidak dianggap tidak konsisten gitu ya oke saya ingatkan lagi supaya teman-teman untuk mengikuti nanti malam ada meeting terkait silaturahmi antara mari belajar dengan teman-teman mindi ya mudah-mudahan kegiatan nanti malam bisa berlangsung secara kondusif dan teman-teman nanti saya harap untuk berkontribusi secara aktif dan positif ya kalau misalnya nanti memang ada ide-ide yang perlu disampaikan silahkan ya dengan cara yang baik saya sangat senang me ini ya mementori ya sangat menampingi teman-teman di kelas akrodit ini karena teman-teman saya merasa kalau teman-teman ini sangat kondusif dan supportif gitu ya oke saya kira cukup ya ini waktunya sudah saya sudah terlambat ini untuk kegiatan yang lain dan saya terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman dan antusias hari ini mudah-mudahan yang tidak bisa hadir hari ini besok hari Senin bisa kembali bisa join ya terima kasih semuanya maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Amiro atas dari yang disampaikan mungkin teman-teman bisa kita akhiri sesinya dengan foto bersama terlebih dahulu mungkin bisa dipersilakan untuk mengaktifkan fitur kameranya oke sepertinya tidak ada yang mau masih ada oke oke karena sepertinya sudah pada mengaktifkan mungkin saya mulai untuk sesi fotonya oke satu dua tiga oke lagi mungkin satu dua tiga oke terima kasih teman-teman atas partisipasinya selamat sore selamat berakhir pekan sampai ketemu minggu depan dadah teman-teman teman-teman